Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayu 025 dan ya teman-teman, akhirnya sudah bisa pra-unduh ya atau lebih tepatnya 25 menit yang lalu untuk informasi pra-unduh sudah bisa dibuka tapi sekali lagi guys ya yang gue tangkep, yang gue pelajarin dari beberapa pra-unduh versi sebelumnya kerap kali anjir, kerap kali bahasanya sering banget teman-teman kalau kalian pengguna mobile ya, pengguna HP atau downloadnya nggak pakai wifi, masih pakai kuota gue masih lebih nyaranin, jangan pra-unduh, mending download di hari H aja karena file yang kalian download nantinya jadi jauh lebih kecil dibanding pra-unduh karena kalau kalian pra-unduh, ketika sudah hari H ada downloadnya lagi jadi totalnya sih pasti lebih gede kalau kalian download pakai pra-unduh teman-teman ya itu juga yang gue dengar dari beberapa komentar teman-teman waktu kita live stream ya kalau pra-unduh, ya itu buat teman-teman yang memang di hari H nggak bisa update banyak, jadi update-nya tinggal dikit doang tapi tidak ada benefit lain selain hal itu teman-teman ya oke langsung aja kita cek buat pra-unduhnya teman-teman ya betul disini gue nggak nyoba pakai mobile ya, gue nggak pakai HP karena gue nggak main HSR di HP guys, gue mainnya di PC doang jadi buat kalian yang udah melakukan pra-unduh di HP, either Android ataupun Apple bisa taruh di kolom komentar ya, ntar biar gue pin biar kita tahu perbedaannya berapa giga yang dari PC dan yang dari mobile tapi biasanya sih sekitar 60-70% dari versi PC-nya guys langsung aja kita buka ya, udah gue update juga buat launchernya jadi kita tinggal game pre-installation kira-kira berapa giga oke, yang dibutuhkan 11 giga teman-teman ya damn, 11 giga oke, ya nggak kaget sih update kemarin juga kalau nggak salah 9-10 ya, kalau nggak salah pra-unduhnya ya sekarang 11,4 hampir 12 giga tapi, ini kayaknya cukup gede karena ada gameplay baru ya SQ yang baru dan juga harusnya ada beberapa aset penakoni yang udah dimasukin ke sini karena beberapa kan udah dispil juga di special program ya jadi ya, kurang lebih kalian butuh sekitar 11-12 gigabyte untuk versi PC pra-unduhnya buat versi mobile ya, yang sebelum-sebelumnya sekitar 60-70% jadi ya, sekitar 7-8 gigaan untuk versi Android versi Apple biasanya agak lebih kecil lagi ya jadi ya, sekitar 6-7 gigaan palingan teman-teman ya tapi buat lebih lengkapnya atau lebih pastinya buat teman-teman yang udah pra-unduh bisa taruh di kolom komentar di bawah biar gue pin jadi info buat teman-teman yang mau pra-unduh di versi mobile teman-teman oke guys, jadi gitu aja untuk informasi pra-unduh sudah bisa kalian lakukan dan ya, CSS gitu lumayan gede gimana menurut kalian? masuk akal apa enggak pra-unduh sebesar itu? kalau menurut gue masih make sense lah mengingat dari update-update sebelumnya emang cukup gede dan update sekarang gede tapi dengan update yang menurut gue masuk akal lah ya fitur baru, gameplay baru ada pure fiction juga emoji juga sampai 11 dan 12 jadi cukup banyak fitur-fitur baru gameplay-gameplay baru yang memungkinkan untuk update-nya membutuhkan size yang cukup besar tapi gimana kalau menurut kalian? coba komen di bawah guys ya gue ingetin juga kita akan ada giveaway 10 supply pass nanti ketika Gacha Ruan Mei jadi buat kalian jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng supaya gak ketinggalan waktu ada notifikasi live stream Gacha Ruan Mei sobat tau kalian beruntung bisa dapet 1 dari 10 supply pass-nya thank you guys for watching silahkan di like kalau lo suka dislike kalau lo suka dan sampai jumpa di video-video selanjutnya bye-bye bye-bye bye-bye